Hai di video kali ini saya akan memberikan aplikasi penguat sinyal buat kalian tinggal di desa ataupun jauh dari tower bisa kalian pakai aplikasi ini dan ini cocok untuk seluruh kartu baik telekomsel maupun jaringan-jaringan lainnya ya yang ngelag nah disini kita memberikan suatu aplikasi dan pastinya untuk membantu meningkatkan sinyal kalian Oke langsung aja kita masuk ke Playstore seperti ini dan kemudian kita cari aja aplikasi yang bernama ping ya ping tools ya Pro Nah di sini ada dua yang pro dan yang gratis yang sini kita pilih aja yang gratis ya Nah kita pilih aja ping tool network yang gratis ini dan kemudian kita klik aja install di bagian aplikasi ini Nah kita tunggu aja ya Nah serah terinstall seperti ini kemudian kita klik aja buka di aplikasinya kemudian kita klik aja di sini di bagian ini yaitu next kemudian kita klik agree dan disinilah tampilan utama aplikasi dan dibawah ini bisa dilihat untuk stabilan internet kita nah jaringan saya ini belum stabil dan kita atur aja yaitu dengan klik titik tiga di bagian kanan atas dan kemudian kita pilih Stellan nah kemudian kita pilih aja di bagian sini update interval 500ms ini kita klik aja di sini dan kemudian kita atur menjadi 300ms aja ya Nah ini untuk stabilannya dan kemudian untuk di bagian atasnya ini enggak perlu diubah cukup aja R2L seperti ini setelah selesai kemudian kita klik aja simpan di bagian sini oke nah kemudian di sini sudah lumayan terifres ya untuk jaringannya kemudian untuk kita mau percepatnya lagi kita pilih aja di bagian titik tiga kiri bagian paling atas ini dan kemudian kita pilih aja ping disini dan kemudian kita klik titik tiga di bagian kanan atasnya dan kemudian kita pilih di bagian Stellan nah setelah itu tampilan seperti ini kemudian kita ubah aja yang paling atas ini jangan kita ubah ya kita ubah nomor 2 ini mode icpmp ini kita pilih di bagian mode HTTPS kemudian untuk jumlah ping tiga ini kita hapus hapus aja semuanya jadi kalau kita hapus ini jadi jumlah pingnya tidak terbatas ya tidak otomatis ping kalian Insya Allah stabil kemudian kita klik simpan Nah setelah itu kita pilih aja ya di bagian klik di bagian google.com di bagian atas ini kemudian kita hapus aja disini kita pilih aja jaringan default iya yaitu 8.8.8.8 jadi 84 kali ya kemudian kita tes aja pingnya Nah kita ini untuk menstabilkan nya ya Nah jadi bisa dilihat ya untuk di bagian bawah ini dia lagi mengecek stabilan internet kita agar internet-internet dari tower yang jauh itu bisa masuk ke sini ya Nah bisa dilihat ya untuk di bagian kanan kanannya itu beras 25 md 122 md dan yang lain ini akan berjalan terus ya seperti ini guys ya jadi kalian bisa tunggu aja hingga selesai Nah setelah kita tunggu berapa lama dan ini sudah selesai kemudian kita klik aja kembali Nah bisa dilihat disini ya untuk jaringannya ini sudah stabil kalian melihatnya bukan dari KB melainkan dari ketinggian ini ya rotasi di bagian atas bawah-bawah ini seperti naik turun bukit ini ya Nah bisa kalian lihat ini stabil sinyal saya dan pastinya tutorial ini bisa kalian coba di handphone kalian masing-masing Terima kasih saya Ilham Rizky saya menundur diri saya keri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh